Karena pada saat itu, polisi tidak bisa mengidentifikasi tubuh tersebut ya Polisi pun melakukan hal yang cukup jenius sih Tapi sangat mengerikan kalau kita pikirin sekarang Jadi apa yang dilakukan adalah Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills Nama aku Yuvie dan hari ini aku mau membahas tentang misteri hilangnya Bernard Oliver Dan beberapa hari kemudian dia ditemukan dalam koper Iya guys, jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu bagaimana dia ditemukan Dan apa yang dia pakai ketika dia ditemukan Then make sure to keep on watching Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama Thank you banyak, aku love video tentang misteri, video dan juga fashion plus reality tips Setiap minggunya Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Make sure untuk subscribe dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di upload Anyway guys, let's get to the story Ini adalah Bernard Oliver Dia lahir pada tahun 1950 di Muswell Hill, London Utara, Inggris Dia memiliki 5 saudara kandung Dan Oliver dikenal sebagai anak yang lembut, introvert dan juga baik hati Nah pada saat dia berusia 16 tahun, ayah dan ibunya bercerai Sehingga dia akhirnya tinggal dengan ayahnya Dan karena ayahnya harus mengasuh 6 orang anak Ayahnya memberikan kebebasan kepada Oliver Nah Oliver ini dia memiliki mental kapasitas yang terbatas ya Yaitu pada saat dia berusia 17 tahun Dia memiliki kemampuan mental layaknya anak yang berumur 11 tahun Jadi meskipun dia itu rada slow ya Dia itu adalah anak yang baik dan dia juga ramah kepada orang Nah selain itu dia juga tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Tapi tampaknya itu bukanlah masalah yang besar Karena dia masih bisa sekolah, dia masih bisa bergaul Teman-temannya juga suka sama dia Dan ketika dia berumur 17 tahun Dia bekerja di sebuah pabrik di London Nah suatu malam pada tanggal 6 Januari 1967 Semuanya berubah Jadi pada malam itu Oliver minta izin kepada ayahnya Kalau aku bakal keluar ya malam ini aku mau hangout sama teman aku Dan karena ini adalah hal yang normal Ayahnya pun setuju kan Tapi ketika tengah malam tiba Ayahnya mengecek di kamarnya Kenapa Oliver tidak ada Ayahnya tunggu sampai keesokan paginya Oliver tidak juga kembali Ini membuat ayahnya sangat resah Dan ayahnya pun langsung pergi ke kantor polisi Untuk melaporkan anak saya Oliver hilang Polisi pun berusaha untuk mencari Oliver Bertanya kepada temannya Apakah kamu ada hangout dengan dia Dan temannya nampaknya bilang Enggak gitu loh Temannya gak tau dia dimana Dan ini pun membuat ayahnya Sangat-sangat khawatir Berhari-hari Oliver tidak bisa ditemukan Sampai akhirnya pada hari ke-10 Oliver ditemukan Dia ditemukan oleh seorang petani ya Yang bekerja di ladang Tattingston Suffolk Itu jaraknya 1,5 jam Dari Maxwell Hill Dimana Oliver tinggal Ketika petani itu melihat Dua koper di ladang Dia penasaran gitu loh Apa sih isinya Dan perasaan dia membuka Itu adalah potongan tubuh Oliver Iya guys Jadi dalam dua koper tersebut Oliver sudah dipotong Delapan bagian Dan dia tidak memakai baju ya Hanya saja ada sebuah jaket milik dia Yang dilipat dengan rapi Di samping potongan tubuhnya Nah bayangin aja ya Petani itu pasti sangat terkejut banget Dia langsung telepon polisi Dan tidak lama kemudian Polisi datang ke TKP Dan ketika polisi selidiki Tidak ada barang-barang yang aneh gitu loh Kopernya Satunya itu berwarna biru ke abu-abuan Dan satunya lagi berwarna krim Di dalam kantok jaket milik Oliver Terdapat satu korek api Yang dibuat di Israel Dan perasaan tubuh itu dibawa ke ruang autopsi Forensik menemukan tampaknya Oliver dilenyapkan Dua hari sebelum tubuhnya ditemukan Dan sebelum itu dia sudah makan ya Karena di bagian ususnya ada terdapat makanan Selain itu juga sebelum dia meninggal Dia itu diperkosa Nah ketika Forensik melihat rambutnya Itu rambutnya tampaknya baru aja dicukur Dan kukunya itu baru dimanikur Di satu koper terdapat tulisan PVA Di satu koper lagi terdapat tulisan QL42 Itu adalah tanda yang biasanya ditulis oleh toko laundry ya Untuk menandai kalau ini adalah baju customer yang mana Baju customer yang mana Jadi kayak kode yang digunakan oleh toko laundry begitu Nah karena pada saat itu polisi tidak bisa Setelah mengidentifikasi tubuh tersebut ya Polisi pun melakukan hal yang cukup jenius sih Tapi sangat mengerikan kalau kita pikirin sekarang Jadi apa yang dilakukan adalah Polisi mengambil kepalanya Membuka matanya Dan menggulungkan scarf di bagian lehernya Jadi kan tubuhnya itu udah dipotong ya Tapi karena polisi ingin mencari tahu dia itu siapa Polisi memfoto kepalanya Setelah itu polisi pun memasukkan fotonya Kedalam surat kabar Untuk mencari tahu kira-kira siapa sih Anak ini Dan kalau misalnya kalian tahu Informasikan ke kita ya Nah beberapa hari pun sudah lewat Dan tampaknya keluarga Oliver masih belum tahu gitu loh Kalau tubuh Oliver sudah ditemukan Sampai akhirnya ketika salah satu abangnya Bernama Chris Lagi nungguin bus dengan teman sekolahnya Teman sekolahnya itu membuka surat kabar Dan melihat ada foto Oliver Lalu menunjukkan foto itu kepada Chris Dimana Chris pun langsung lari ke rumah Dan memberitahukan kepada ayahnya Kalau Iya Oliver sudah ditemukan Nah mereka pun pergi kantor polisi Dan Akhirnya Oliver Bernhard diidentifikasi Oke Satu hal janggal yang dikatakan oleh keluarga Oliver adalah Sebelum dia menghilang Dia tidak baru saja mencukur rambutnya Dia itu adalah laki-laki yang tidak pernah manikir Jadi kenapa kukunya itu Nampaknya sangat rapi gitu loh Ini bukanlah kebiasaan Oliver Nah karena itu Polisi pun memutuskan Untuk Menginterogasi Semua Laki-laki gay Yang tinggal di area Suffolk Dan juga Maxwell Hill Iya guys Hanya karena dia itu Dimanikir ya Sebelum dia meninggal Polisi pun langsung yakin Kalau pasti Pembunuhnya itu adalah Laki-laki gay Selain itu Polisi juga yakin Kalau Pelaku pembunuhnya adalah Seorang dokter Karena dari Potongan tubuhnya Tampaknya itu Sangat rapi sekali gitu loh Kalau orang yang biasa itu Tampaknya tidak bisa Motong serapi itu Ada satu fun fact Yang aku dapetin adalah Ternyata Sepertiga dari Murid kedokteran Drop out Karena Mereka tidak berani Memotong Tubuh manusia Jadi tampaknya Meskipun kita lihat Di film ya Kayaknya orang itu Gampang banget Motong-motongin tubuh Padahal mereka itu Bukanlah murid kedokteran Atau mereka itu Bukanlah kedokter Tapi kalau nyatanya Itu adalah hal Yang kebanyakan dari kita itu Tidak bisa lakuin gitu loh Kecuali kita itu adalah Dokter Ataupun Orang medis Yang memang sudah Kebiasaan melakukan hal Seperti itu Nah polisi pun Menginterogasi 2000 Laki-laki gay Kita sekarang bakal Ngebahas kira-kira Siapa pelaku Pembunuh Oliver Bernard Teori pertama Pelaku pembunuhnya Bernama Dr. Martin Bruce Reddington Dia berasal dari Maxwell Hill juga Dan 2 tahun sebelum Oliver dibunuh Dia itu Dicari oleh polisi Karena dia baru saja Mensetubuhi Anak laki-laki juga Tapi karena dia Dicari oleh polisi Dia pintar ya Dia langsung kabur Ke Afrika Selatan Dan beberapa tahun kemudian Dia kembali gitu loh Ke Maxwell Hill Pada saat itu Teknologi kan belum gitu canggih ya Dimana kalau misalnya Kamu kabur Satu tahun gitu Terus kamu kembali Ke negara kamu Polisi tuh gak bakal bisa tau Nah si Reddington pun pintar Dia pun kembali ke UK Dan mungkin saja Pada saat dia kembali Nafsunya itu Kembali lagi gitu ya Dimana pada saat dia Melihat Oliver Dia pun memutuskan Untuk melakukan Hal yang nakal Kepada Oliver Dan setelah itu Dia memotong Oliver Karena Pada tahun 1973 Hal yang terjadi Kepada Oliver Terjadi lagi Yaitu Satu orang anak Laki-laki ditemukan Dipotong-potong Dan dimasukkan Kedalam Dua Kopar Nah ketika polisi Meminta deskripsi Kira-kira Siapa sih Orang yang dicurigai Nama Reddington Kembali muncul Dan Parahnya Ketika Salah seorang Pekerja Toko Laundry Disuruh untuk memilih Gitu ya Kira-kira siapa sih Laki-laki yang Pernah kamu lihat Yang tampaknya Sangat mencurigakan Dia menunjuk Kepada Dokter Reddington Dia bilang Kalau iya Saya ingat dulu pernah Dia itu mengambil Koper Yang berwarna krim Dan dia membawa Baju yang sangat kotor Untuk dicuci Tapi karena polisi Tidak memiliki Bukti yang cukup kuat Untuk menangkap Reddington Dia pun Bebas Sebelum aku lanjutin Ceritanya Aku mau kenalin nih Produk skincare Lokal baru di Indonesia Namanya Mirel Dan Mirel Sudah memiliki Izin B-Pom Pertamanya adalah Mirel Acne Facial Foam Kandungan salicylic acid Di dalam Mirel Acne Facial Foam Efektif untuk Mengangkat minyak berlebih Pada wajah Dan membantu Membersihkan pori-pori Sehingga Mirel Acne Facial Foam Disarankan untuk Wajah berminyak Dan berjerawat Yang disebabkan Oleh tersumbatnya Pori-pori Dan sel kulit mati Serta produksi Minyak berlebih Nah selanjutnya Adalah Mirel Acne Toner Aku suka banget Dengan packaging toner ini Karena tinggal Semprot aja Keseluruh wajah Jadi beneran bersih Dan Kandungan salicylic acid Di dalam Mirel Acne Toner Dapat membantu Membersihkan pori-pori Yang tersumbat Yang menyebabkan jerawat Membantu Mengangkat minyak Dan sel kulit mati Yang tersisa Di wajah Selanjutnya Adalah Mirel Acne Serum Kandungan Centella Asiatica Dalam Mirel Acne Serum Dapat membantu Menangani masalah jerawat Berkat senyawa Gekosida Madekosida Pada bagian daun Dan tangkainya Centella Asiatica Juga bisa membantu Merawat luka Bekas jerawat Dan Penggunaan Sesara rutin Serum ini juga Membantu Menyamarkan Noda bekas jerawat Teksturnya Kental Dan cepat Menyerap Next Adalah Mirel Acne Moisturizer Kandungan Chamomile Extract Dalam Mirel Acne Moisturizer Dapat membantu Meningkatkan Dan menjaga Kelembapan kulit Pada wajah Serta kandungan Centella Asiatica Di dalamnya Bisa menyamarkan Noda bekas jerawat Ini juga mudah Sekali menyerap Aku suka banget Sama teksturnya Yang gel Selanjutnya Ini adalah Mirel Acne UV Penting banget loh Buat cewek Maupun cowok Untuk pakai Sunscreen Dimanapun Kita berada Mau kita berada Di dalam ruangan Maupun di luar Penting sekali Untuk memakai Sunscreen Dan kandungan Centella Asiatica Dalam Mirel Acne UV Dapat membantu Menyamarkan Noda bekas jerawat Aku suka banget Pakai sunscreen ini Karena teksturnya Sangat lembut Dan konsistensinya Tidak terlalu tebal Jadi cepat sekali Menyerap Last but not least Mirel Acne Spot Kandungan Salicylic Acid Dalam Mirel Acne Spot The Breakout Eraser Dapat membantu Mengangkat sel kulit mati Dan kotorannya Menyumbat pori-pori Dimana Hal tersebut Merupakan faktor Yang memicu Timbulnya jerawat Dan komedo Aku selalu pakai ini Di bagian wajah Yang berjerawat Saja Pagi Dan malam Nah sudah tau kan Tentang Mirel Acne Series Box Cobain ya Aku suka banget Sama Mirel Dan kalau kamu pingin cobain Aku udah leave linknya Di description box Di bawah Anyway Let's get back to the story Teori kedua Menunjuk kepada Seorang dokter Yang bernama Dr. John Biles Dimana Pada tahun 1963 Dia ditangkap polisi Setelah dia Mencetubuhi Banyak sekali Anak laki-laki yang muda Dan dia pun di penjara Tapi dia berhasil kabur Ke Australia Pada saat dia kembali lagi Ke Inggris Dia kembali lagi Ditangkap Tahun 1973 Tapi dia berhasil Membayar Uang jaminan Nah Pada tahun 1975 Dia ditemukan Meninggal Akibat Membunuh dirinya sendiri Dan di samping tubuhnya Polisi menemukan Dua surat Satunya itu tertuju Kepada Dr. Reddington Polisi tidak menjelaskan Kira-kira apa Isi suratnya Tapi ini kan Aneh banget ya Sangat menserigakan Sekali gitu loh Dua dokter Yang diserigai oleh polisi Satunya itu Bunuh diri Dan orang yang bunuh diri itu Malah mengirimkan Surat kepada Salah satu dokter Yang diserigai Nah teori ketiga Menunjukkan kepada Boss Oliver Bernard Satu hal mengagumkan Tentang Oliver adalah Dia tidak hanya Bekerja di Sebuah gudang ya Dia juga bekerja Di sebuah studio rekaman Itu adalah milik Bossnya yang bernama Joe Mix Joe Mix adalah Seorang laki-laki yang Gay Tapi kita bakal Membahas tentang Apa sih yang membuat Dia sangat mencerigakan Nah si Oliver itu Bekerja sebagai Orang yang menyusun Tape ya Jadi zaman dulu kan Belum ada yang namanya Itu Spotify Jadi kita semua Masih menggunakan tape Dan apa yang membuat Polisi sangat mencerigai Joe adalah Satu minggu Setelah tubuh Oliver ditemukan Joe ditemukan Meninggal Akibat Bunuh diri Iya guys Jadi dia bunuh diri Dan Joe Mix ini tampaknya Juga adalah seseorang Yang tersakiti gitu ya Karena sampai dia Berusia 4 tahun Dia dipaksa oleh Ibunya Untuk pakai Pakaian wanita Aku gak tau Apakah ini yang membuatnya Menjadi gay Tapi ketika dia tumbuh Dewasa Dia menjadi Suka dengan Laki-laki Dia juga memiliki Nyakit mental paranoia Dia juga orang yang memiliki Depresi Dan mungkin gak sih Pada malam itu Dia mencelakai Oliver Dimana akhirnya Karena dia merasa Sangat bersalah Atau mungkin dia Sangat takut Untuk ditangkap Dia memutuskan Untuk menanyapkan diri Atau kematiannya Hanya kebetulan Saja Kita tidak akan Bisa tau Tapi yang jelas Sampai hari ini Kita tidak tau Siapa yang melakukan Pembunuhan Kepada Oliver Tapi tampaknya Masyarakat di Inggris Sangat ingin Mengetahui Kira-kira siapa sih Yang melakukan ini Kepada Oliver Bernard Seorang anak Berumur 17 tahun Yang sangat lembut Dan juga baik Kenapa Dia digituin gitu Nah pada tahun 2012 Di salah satu Interview Seorang laki-laki Yang bernama Robert Dia bilang Kalau Saya ingat sekali Pada malam itu Tahun 1967 ya Saya sedang bermain Dengan teman-teman saya Di sebuah jalan Di Maxwell Hill Dan saya mendengarkan Jeritan Nah saya pun pergi Mengarah dimana Jeritan tersebut berasal Dan ketika saya Pelan-pelan melihat Saya melihat ada Seorang laki-laki Yang menaruh Dua koper besar Di depan Sebuah bangunan Dan ketika saya melihat Laki-laki tersebut Apa yang aneh adalah Dia memakai Sarun tangan Yang berwarna pink Dan saya ingat sekali Siapa Yang memakai Sarun tangan Berwarna pink itu Karena Beberapa bulan yang lalu Saya baru saja Operasi usus buntu Dan dokter yang Mengoperasi saya itu Juga memakai Sarun tangan pink Ketika dia ditanya Kenapa kamu Nggak kasih tau Kepada polisi Tentang apa yang Kamu lihat gitu kan Dia bilang Kalau iya Saya ada kasih tau Tapi polisi Tidak menghiraukan saya Jadi itulah yang terjadi Tapi si Robert Juga nggak bisa Konfirmasi sebenarnya Apakah Hanya dokternya saja Yang memakai Sarun tangan Warna pink Atau Semua dokter Pada zaman itu Juga memakai Sarun tangan Warna pink Ketika mereka operasi So ya guys Itu sih Satu informasi Yang datang Dari tahun 2012 Dan di tahun 2019 Seorang perempuan Dia mau Anonim ya Dia bilang kepada Anaknya Tolong dong kamu Kasih tau ini Kepada polisi Karena aku sudah Menyimpan rahasia ini Seumur hidup aku Cuman aku rasa Karena aku sudah Mau meninggalkan Dunia ini gitu ya Aku harus kasih tau Kepada polisi gitu Jadi dia bilang kepada Polisi Kalau Dia itu dulunya Tinggal di Tattingston Dan dia itu Bekerja sebagai Pelatih kuda Jadi setiap paginya Dia bakal berlari Bersama kuda Di ladang di Tattingston Dan dua hari Sebelum tubuh Oliver ditemukan Dia melihat Oliver Yang sedang Mengangkat dua Koper sambil Berjalan di ladang Pertama kali Dia gak merasa Kalau itu aneh ya Tapi dua hari kemudian Ketika dia melihat Surat kabar Dia kenal gitu loh Siapa foto orang Yang ada di surat kabar itu Dan dia yakin Kalau itu adalah Orang yang sama Yang dia lihat Sedang mengangkat koper Dua hari yang lalu So Ya guys Kasus ini sangat penuh Teka-teki ya Sampai hari kita juga Tidak akan bisa tau Kira-kira siapa pelaku Pembunuh Oliver Dan apa sih motifnya Aku pengen tau sih Kalau misalnya kamu punya Teori lain Make sure untuk komen Di bawah Menurut aku sih Karena ini adalah Kasus yang sudah cukup lama Dan tiga orang Yang dicerigai oleh polisi Juga sudah meninggal Mungkin saja kita tidak akan Pernah bisa tau Siapa pelaku sesungguhnya Dan kalau misalnya kamu suka Dengan cerita ini Make sure untuk thumbs up Make sure juga untuk Follow aku Di twitter Buat kamu yang ingin Kasih aku Nge-request Topik kasus selanjutnya Dan buat kamu yang ingin tau Warna lipstick aku Hari ini aku pakai lipstick Dari MAC Ini adalah Warna Hot Altitude Dan buat lashes aku Aku pakai Ahura Lash Yang ini adalah Tipe Mikonos Anyway guys Thank you so much for watching I hope you stay Wonderful And stay safe And I will see you In my next video Bye guys I know I'm not alone Anywhere Wherever Our heart was still together I know I'm not alone I know I'm not alone Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax